Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga sebab mantan belum menghubungi Padahal berpisahnya sudah sangat lama Kalau kita ingat-ingat Mungkin kita merasa iri ya Dengan mantannya mantan Saat bertemu kita Mantan baru saja dikhianati oleh mantannya Ketika bersama kita Mereka baru pisah beberapa bulan itu Tetapi mantan terus berkomunikasi Dengan mantannya Kita merasa cemburu Kita minta untuk memblokir media sosial Mantannya mantan Ya Mungkin pada saat kita ngomong di depan kita ya di blokir Dua jam kemudian dia berangkat ke kampusnya Berangkat ke tempat kerja Berangkat ke tempat kerjanya Blokirnya dia buka Jadi kita merasa irilah Mantannya mantan Tidak pernah merasakan seperti apa yang kita rasakan Sementara Dengan kita Sudah bertahun-tahun Tetap saja Mantan tidak pernah Menghubungi kita Tidak pernah berkomunikasi dengan kita Padahal dengan mantannya terdahulu Baru beberapa bulan saja berpisah Sudah rajin chatting lagi Ya Walaupun alasannya Teman Sahabat Dan seterusnya Tadi ya Sementara Dengan kita Sudah bertahun-tahun Sama sekali Tidak ada kabar berita Dari mantan Nah sesungguhnya Ada tiga sebab Kenapa mantan ini Belum juga menghubungi kita Yang pertama nih Ya Mantan sebenarnya sudah berusaha Untuk menghubungi kita Tetapi ada perubahan Pada alat-alat komunikasi kita Tanpa kita sadari itu Kita nunggu-nunggu Mantan menghubungi kita Tapi kita Ganti nomor telepon Ganti akun whatsapp Ya Kemudian sama sekali tidak pernah Menyentuh media sosial kita lagi Kan banyak tuh orang Apa namanya Menggunakan misalnya Facebook Tapi tidak pernah Melihat isi messengernya Orang menggunakan Instagram Tapi tidak pernah Melihat kotak pesannya Sehingga Mungkin saja Disitu ada pesan dari mantan Tetapi Kita memang Tidak pernah Mencoba Untuk mencari tahu Melalui alat-alat komunikasi kita Kalau begini keadaannya Nah Ya Ada baiknya Memang Kita Mencoba ya Untuk Menghubungi mantan Siapa tahu Ternyata Blokir Nomor telepon kita Sudah dibuka Artinya Dia juga sudah Nunggu-nunggu Kapan kita Menghubungi Tetapi Dia tidak bisa Menghubungi Karena Ada perubahan Pada nomor telepon kita Dan seterusnya Nah Coba kita lihat Ada perubahan Tidak Pada nomor telepon kita Pada Akun-akun Media sosial kita Yang membuat Dia merasa Kesulitan untuk Menghubungi kita Apalagi setelah Berpisah itu Kita juga sudah Pindah rumah Pindah tempat kerja Kemana dia mau Mendatangi kita Kan dia jadi Bingung juga Ya Itu sebab Yang pertama Kemudian Sebab Yang kedua Mantan Belum Menghubungi kita Karena apa Karena dia takut Untuk kembali Kepada kita Dia takut Untuk kembali Kepada kita Dia tahu persis Kalau dia menghubungi kita Berkomunikasi Kembali Maka dia akan Jatuh cinta lagi Kepada kita Kemungkinan itu Selalu ada Ya Maka Di awal tadi Kenapa mantan bisa Begitu santai Berkomunikasi Dengan mantannya Karena cinta Di antara mereka Sudah selesai Sementara dengan kita Pantan masih punya Rasa Yang membuat Dia Takut Untuk Ketemu kita Karena dia Mengenali Betul Sifat Dan karakternya Kalau dia Sampai Ketemu Dengan kita Dia pasti Kembali Kepada kita Padahal Dia sudah Terlanjur Berjanji Kepada Orang tuanya Untuk Tidak Pernah Kembali Kepada kita Lagi Itu Sebabnya Yang kedua Sebabnya Yang ketiga Tapi sebelum Kita bahas Lagi lebih Jauh Sebabnya Yang ketiga Jangan lupa Yang belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari channel Kesayangan Kita Dengan Subscribe Doa-doa Kita selalu Terhubung Sehingga Kita selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Dan Jangan lupa Subscribe Itu Gratis Sebabnya Yang ketiga Mantan Memang Tidak Pernah Mencintai Kita Jadi Kalau yang kedua Tadi Sebabnya Karena Dia betul-betul Cinta Tetapi Dia tidak Boleh Kembali Kepada Kita Dia takut Ya Kalau sampai Ketemu Kita Dia akan Kembali Nah Sementara Yang ketiga Mantan Memang Tidak Pernah Mencintai Kita Dia hadir Dalam Hidup Kita Karena Dia Hanya Ingin Memanfaatkan Kita Saja Lah Kalau Dia tidak Cinta Maka Tidak Akan Pernah Ada Rasa Kangen Di Dalam Hatinya Dan Itu Yang Membuatnya Tidak Pernah Menghubungi Kita Lagi Membedakannya Bagaimana Nah Ini Menarik Kan Yang Kedua Tadi Mantan Tidak Menghubungi Karena Dia Masih Cinta Sementara Yang Ketiga Mantan Tidak Menghubungi Karena Mantan Tidak Pernah Mencintai Nah Sekarang Membedakannya Bagaimana Kita Pernah Bahas Di Video Terdahulu Membedakan Mantan Itu Mencintai Atau Memanfaatkan Kita Saja Saat Masih Bersama Dulu Itu Bisa Kita Lihat Pada Keadaan Diri Kita Saat Perpisahan Itu Terjadi Kalau Mantan Mencintai Kita Meskipun Dia Pergi Dari Kehidupan Kita Keadaan Ekonomi Kita Tetap Bagus Tabungan Kita Tetap Banyak Tidak Berkurang Bahkan Selama Bersama Mantan Bertambah Kita Memang Menderita Karena Dia Mengkhianati Tetapi Kita Tidak Menderita Ya Secara Ekonomi Baik Baik Saja Itu Artinya Mantan Saat Bersama Kita Mencintai Karena Cinta Itu Memberi Ya Cinta Itu Memberi Kita Mencintai Mantan Kita Memberi Mantan Mencintai Kita Dia Juga Memberi Dia Tidak Akan Mengambil Tabungan Kita Dia Tidak Akan Menguras Tabungan Kita Dia Tidak Akan Menghabiskan Tabungan Kita Ya Orang Yang Cinta Itu Kalau Sampai Misal Dibayari Itu Dia Dia Merasa Malu Gengsi Dia Kalau Orang Mencintai Karena Dia Selalu Ingin Memberi Tetapi Kalau Sudah Minta Terus Nah Itu Namanya Tidak Cinta Ya Kalau Perpisahan Itu Terjadi Tabungan Kita Habis Artinya Mantan Memang Cuman Memanfaatkan Kita Batas Cintanya Adalah Ketika Tabungan Kita Habis Tabungan Kita Habis Kan Dia Mengkhianati Kita Nah Bedanya Lagi Kalau Mantan Mencintai Meskipun Lama Kan Banyaklah Yang harus Dia Selesaikan Dulu Meyakinkan Orang Tuanya Ya Mencoba Terus Untuk Membuka Hati Orang Tuanya Agar Memberi Restu Kepada Kita Itu Butuh Waktu Tapi Kalau Mantan Mencintai Maka Mantan Meskipun Lama Akan Kembali Kepada Kita Karena Apa Karena Kekuatan Cinta Energi Cinta Itu Akan Menggerakkan Dia Untuk Datang Kembali Kepada Kita Jadi Cinta Itu Akan Mempersatukan Orang Dengan Orang Yang Ia Cintai Sesulit Apapun Jalannya Maka Di dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Al-Mar'u Ma'a Man Ahabba Wa'anta Ma'a Man Ahbabta Seseorang Seseorang Akan Bersama Dengan Orang Yang Ia Cintai Dan Engkau Akan Bersama Dengan Orang Yang Engkau Cintai Ya Sementara Kalau Mantan Yang Yang Akan Menggerakkan Dia Datang Kepada Kita Ketika Akan Berbondong Bondong Berdatangan Orang Orang Yang Ingin Mendapatkan Manfaat Darinya Termasuk Mantan Ya Nah Jadi Sekarang Ya Tentu Kita Harus Kerja Keras Kalau Kita Menginginkan Mantan Menghubungi Kita Karena Mantan Yang Hanya Memanfaatkan Kita Itu Tidak Akan Pernah Kembali Kecuali Dia Melihat Kita Memiliki Sesuatu Yang Amat Sangat Dia Inginkan Dia Pengen Hidup Mudah Hidup Mewah Kalau Itu Ada Pada Diri Kita Maka Disitu Dia Akan Datang Mendekat Ya Bilang Mencintai Bilang Merindukan Dan Seterusnya Tetapi Memang Selama Kita Belum Punya Apa- Apa Mantan Akan Terus Menjauhi Kita Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh